tes 123 tes tes 123 Oke halo guys kembali lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal melanjutin lagi ya noto anime yang judul otaku elf episode ke-6 kayak gitu ya jadi di episode sebelumnya itu si Elda sama Koyto gitu ya jadi si Koyto tuh kemarin ada dua sih ya pertama itu kalau nggak salah yang HP ya kalau nggak salah terus yang siapa nama si Elda ketagihan HP dan akhirnya ya ngebuat perinya dia itu marah gitu ya kesel karena digantikan sama HP akhirnya si Koyto kapok ya ngasih Elda HP gitu karena dia akan ansos gitu ya jadi ya dia bakal terus tuh pegang HP oke manggil-manggil si Elda padahal setelah si Koyto padahal udah lagi tidur gitu ya setelahnya terus apa namanya yang kedua itu kalau nggak salah si Koyto kan beli kayak semacam jas gitu ya jas apa namanya ya mantel gitu lah ya bahasa jas kulit gitu dan akhirnya pakai si Elda itu bener-bener pas banget dan dapat ya aura dewasanya ya si Elda dan kalau juga ada kamedon juga gitu ya pokoknya lucu sempurna banget lagi selanjutnya udah langsung aja kita mulai untuk episode ke-6 ya dari otaku Elf Hai Oke nasib 6 kita mulai saja 1 2 3 di teman-teman establish Hai Oh lagi baca-baca olgi ujian kah Hai moda ujian kah ah sutra hati kebanyakan lain hai 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 iya 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 oke jadi sih kaito mau ada ujian ya istilahnya ujian biasa lah istilahnya itu UAS apa UTS atau emang ujian biasa aja gak tau ya tapi lucunya itu sih lucunya kayak apa ya kejaran terakhir-terakhir itu emang banyak banget ya nah 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 oh ini kartu belum muncul juga nih si yang kamera itu mungkin nanti kali ya oke temani aku oke apa niche stand by me oke kemainan robot aja lucu banget mobile fighter G Gundam oke oke iya 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 udah gak tau ya sih reminding ujian ya iya 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 Oh iya oke paling lagi moda ujian jadi dia sibuk ya 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 sedih tapi kasih tahu aja ya lagi ada ujiannya ya jadi salah paham dia ya sedih Oh ada yang jatuh tadi kan Oh jimat dari kuil lain ya jadi pake salah paham dah selingkuh selingkuh sama kuil lain Oh iya iya selingkuh oke ya seneng dia dan tadi udah udah belajar Oh iya belajar bahasa Jepang gimana tuh Terakoya Oh jadi dengerin dulu ya Oke sistem Terakoya apa tuh sistem Terakoya iya Oh jadi kayak sistem pembelajaran gitu kali ya Oh terakoya itu kayak sensei gitu cuy Oh keren juga Oh keren juga Oh iya bosen dia Oke belum selesai Kamegata oh iya hahaha 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 oke jadi saya kayak menyelesaikan penjelasannya ya tapi nanti muncul di ujian waduh itu pecah sih iya dia jadi topik aja biar bisa biar gak bosen minta es krim nih minta es krim nih oke enggak ya jadi dia mosen dia pengen ada orang yang kena juga ngobrol hahaha hahaha wow what the hell 20 tahun yang lalu tapi modelnya udah begitu di Jepang udah pake rok mini gitu tuh hehehe hahaha kayak bocah aja gak mau sih Elda lucu banget semua persembahan besar hahaha 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 ya udahlah ya 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 kan lucu banget semua Elda oh my god hahaha main sendirian dengan tenang hahaha hahaha aduh aduh coba oke gue kadang-kadang suka bingung ya maksudnya cara belajarnya orangnya tuh kayak gimana ya apakah menghapal kayak mereka tuh kayak nulis kembali dengan rapih gitu loh iya malah bersihin kamar nanti itu kebiasaan ya ini lah ya kalo lagi nah ini lah jatuh ke HP nih sejam aja lewat tiba-tiba buka IG buka YouTube bener kan gue bilang hahaha relate banget aja sial lagi belajar gitu kan lah ada notif nih YouTube udah gitu kan nonton dulu sejam buka IG hahaha aduh relate banget aja oke oh sejarah ya tadi ya sejarah Jepang jadi tanya karena si ini kan ngerti ya oke narodoh oke oke tuh sama Adam yuk oh deh gak sejarah ya orang-orang dari Tozamu oke tapi jujur aja ya kalo misalkan ada spinoff terkait dengan jaman pertama kalinya si Elda diajak ya datang ke Jepang gue pengen banget sih gue pengen baca kalo gak misalnya ada animenya gitu ya itu bakal keren banget sih lebagiannya orang isekai beratasi dengan Jepang jaman dulu hahaha inget lagi dia ya ya iya hahaha bingung ya menari liar secara berkelompok eja naik ke hilang kayu kemalahan lagi flash mob hahaha hahaha iya hahaha malah yang masuk terkait dengan kemalahannya tadi ya ya oke ngapain di Elda nih hehehe enggak ada maksudnya lawak nih hahaha susi yang lezat oke iya wah langsung ya hah hahaha hahaha iya hahaha hahaha langsung ludes anjing oke susi gitu kan hahaha hahaha iyaaaaa hahaha langsung semangat ya anjing iyaa yang ini lagi depresi anjing hahaha hahaha di 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 jelek anjing hah ya aduh duit ludus langsung ya aduh aja seperti lucu banget oh my god oh naik limo oh ini ujian tadi ya ujian persembahan besar buset Oh enggak naik taksi eh enggak naik mobil biasa Oh dan terus sama Sensei dokter maksudnya iya pocah bursi ada pada tahun ini upacara persembahan jarak jauh jadi kayak ngeliat ini ya jadi kayak cuma ngeliat Gunung Fuji gitu ya dari titik tertinggi istilahnya ya Oh udah di udah di booking cowok Skytree tokyo salamati judul aja ya ini ini anime emang bener-bener apa ya emang bener-bener advertising gak sih maksud gua mesti iklan gitu loh ikan terkait dengan Skytree terus ikan terkait yang tadi ada Red Bull kayak ini bisa dibilang jadi kayak guide untuk orang bisa kenal Jepang anjing keren deh gila Skytree dipinjem cowok Oke Oh iya karena kenapa Oh iya jadi kenapa digudain di gedung tertinggi itu tuh Kak karena memang biar kelihatan Gunung Fuji nya karena kalau sekarang bisa mereka dibawa itu ketutupan gedung-gedung cowok iya 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 Itu pertanyaan yang bagus sih. Ada yang debes semua di anime. Iya. Gue beter. Yang gue bingung ada apa-apa. Mereka kan di dalam gedung gak sih? Maksud gue. Jadi kayak gak ada. Ya ada sih ya. Karena mereka bakal ke kaca juga kan. Yo. Bener-bener setakut itu betul ya Elda ya. Gue pribadi pun juga sabuk. Jurnalnya gue bener-bener takut banget ketinggian cuy. Asli. Karena gue tuh gak pernah mau gitu. Naik misalnya kayak ke Monas. Naik ke atasnya. Ataupun apapun yang naik-naik ke atas itu. Ataupun misalnya kayak. Bahkan kayak di mall aja cuma kayak lima lantai. Gue gak mau tuh ke pinggir-pinggir balkon itu. Gue mikirnya udah geli aja. Oke. Kastel Sun Bu. Hmm. 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 Oh. Yes. We can. Hmm. Hmm. yang dibangun oh jadi butuh bisa ngeliat doang ya iya Kaguya Hime Muka Shibanashi Heian oke memberikan ramuan rahasia keabadian pada kekasihnya oh wait orang ditinggalkan sangata teru ramuan rahasia keabadian gunung keabadian enggak gue malah mikir ini gue kan tadi baru nonton ini baru nonton apa Tony Kaku anjing gue baru tau kaguya ngasih ngasih ramuan keabadian ke pacarnya anjing kekasihnya maksudnya oke ini kita bahas ya itu spoiler Tony Kaku sih tadi itu karena itu cerita kaguya sama yang asli ya kaguya Hime yang asli iya 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 tadi mereka berapa harus keluar kah anjing ngeri juga tik-tik tertinggi oke oke oh jadi kayak cemang nganterin doang kah oh di bawah co oh oh makanya karena judulnya itu stand apa temannya aku gitu ya oh oh itu ya gunung fuji ya itu ekspresi ini cow ekspresi apa namanya kayak ini loh kayak mengingat masa lalu gitu loh oh tapi jujur aja ya itu sedih sih maksudnya kayak bagaimana kayak Elda hidup dari dulu sampai sekarang gitu ya jadi kira ya apalagi kira zaman dulu gitu loh ya eh lu ngomong apa iya malah malam ngadu gini iya wah oke the best banget yang masukkan di anime anjing gila bagus banget masukkan di anime asli bener-bener apa ya eh karena emang di anime intinya adalah inti daripada otaku elf itu adalah terkait dengan bukan cuma kayak kewal seman daripada hubungan diantara koito Elda yang misalnya komedinya mereka gitu ya maksud gue tapi apa ya kayak sejarahnya juga gitu ya tadi kayak misalkan apa namanya terkait dengan takugawa yesu terus kenapa apa gunung fuji itu berarti banget gitu ya istilahnya bagi orang-orang Jepang zaman dulu itu istilahnya tadi bener-bener dijelasin banget gitu loh istilahnya kan tadi kayak upacara penyembahan tadi kan istilahnya persembahan tadi istilahnya itu kan kenapa akhirnya gedungnya itu apa sekali itu gedung-gedung di tempat yang tertinggi dulu itu kan saya ada mereka itu karena gunung fuji itu kan bisa dilihat gitu ya kalau sekarang kalau misalkan mereka ada di bawah mereka itu bakal ketutupan gedung jadi saya mau gak mau harus terus bisa dibilang harus di gedung yang tinggi lah bahasanya kayak gitu sebelumnya kan di kuil sebelumnya itu kan di kastil atau di istana istana apa tadi namanya gitu ya pokoknya yang yang istana itu kan sekarang malah makin tinggi aja ke skythrin nanti 600 sekian meter 600 ya 600 sekian meter gitu jadi kaget lah kenapa umat manusia ngebuat gedung makin tinggi jadi ya itu tadi ya untuk episode ke-6 ya dari otaku elf ya itu tadi untuk episode ke-6 ya dari otaku elf jadi ya episode ini bener-bener bagus banget gitu ya dimana cerita pertama tadi bisa dibilang si koito itu pengen ujian gitu ya dan di sisi lain mungkin si elda salah paham karena kasih koito gak ngasih tau ya kalau misalkan dia itu lagi belajar dikira si koito itu bosen sama dia bahkan tadi dia juga ngeliat ada apa namanya jimat gitu ya dari kuil lain dikira selingkuh gitu ya itu lucu banget terus kira ternyata ya di kuilnya mereka itu gak ada jimat akademik makanya kenapa si koito itu beli dari kuil lain kayak gitu ya akhirnya tadi ya si elda itu istilahnya pengen main istilahnya itu itu bosen sebenarnya gitu ya si elda ini gitu tapi ya apa namanya tadi lucunya tadi kayak misalkan tadi elda ya aku akan membantumu aku akan bermain dengan diam bukan bermain nanti apa aku akan bermain sendirian gitu lucu banget bener-bener elda ini kayak bocah banget gak sih maka tadi si akannya tadi ya si dokternya yang sebelumnya itu dia akan bilang kayak bocah 600 bocah berumur 600 sekian tahun anjing aduh itu itu bener-bener bocah banget super si elda terus apa namanya si apa namanya elda ngasih tau dia kan ya harusnya mangatin gitu kan kalau misalnya mendapatkan nilai tertinggi kamu bakal dikasih sushi langsung tuh ya koito semangat langsung semangat langsung duitnya elda langsung ludes kayak jangan biarkan koito mendapatkan nilai tertinggi semangat yang penting motivasi belajar dan itu untuk cerita pertama untuk cerita kedua sendiri yang sebenarnya benar-benar menarik banget ya jadi upacara persembahan besar gitu ya atau upacara persembahan jarak jauh tadi kalau kita lihat dari subtitle gitu ya dimana upacara persembahan ini bisa dibilang melihat gunung Fuji gitu ya berdoa kepada Iyasu berdoa kepada Iyasu apa namanya dari Skytree tadi ya bahasanya dari gedung tertinggi lah bahasanya kayak gitu dan tadi ada terkait dengan ada sejarahnya gitu ya kayak misalnya kenapa harus gedung tertinggi gitu ya padahal di jaman dulu itu upacara itu bisa lewat jembatan apa tadi yang namanya tapi akhirnya makin lama akhirnya ngelakuinnya di apa namanya ngelakuinnya di kastil makin lama naik itu malah ke Skytree Skytree itu 600 sekian meter gitu ya dan apa namanya tadi pertanyaannya yang bagus banget ya dari si Elda kenapa umat manusia itu selalu pengen ngebuat gedung yang tinggi-tinggi gitu loh istilahnya itu bener-bener gue pribadi pun juga menajakan hal yang sama gitu ya karena ya gue pribadi juga takut ketinggian gitu ya gue sendiri pun juga apa namanya takut banget ketinggian bahkan gue kayak gue sama sekali sampai sekarang gitu ya belum pernah tuh yang namanya naik ke puncak Monas gitu ya kan gue tinggal di Jakarta ya dan gue gak pernah tuh yang namanya naik ke puncak Monas itu gak pernah karena emang emang gue gak berani aja gitu loh istilah untuk naik-naik gedung tinggi kayak gitu bahkan kayak misalkan mal aja gitu ya yang mungkin cuma kayak lima lantai lah palingan gitu ya itu gue bener-bener gak berani banget untuk ngeliat ke bawah lewat balkon jadi kalau misalkan biasanya kan kalau di itu kan ada kayak misalkan apa namanya yang tangga yang jalan itu eskalator gitu ya itu kan gue pengen biasanya di sisi yang sebelah kanannya gitu loh istilahnya meskipun itu salah ya harusnya ke sebelah kiri gitu kan tapi itu bener-bener memang bener-bener memang se seenggak mau itu gue ngeliat ke bawah gitu bener-bener takut ketinggian banget kadang-kadang kalau misalnya gue mikirin aja nih ya suatu hal yang tinggi kadang-kadang gue udah udah ngilu anjing maksud gue gitu ya memang ya gue pun juga kayaknya bisa cukup relate lah sama si Elda gitu ya terkait dengan takut ketinggian gitu tapi ya tadi ada beberapa hal yang menarik ya maksud gue dimana pertama adalah terkait dengan Kaguya Sama tadi ya Kaguya Hime dimana jadi ada sejarahnya kenapa Gunung Fuji itu itu dinamanya Gunung Tomo apa tadi Tomo atau Tomi apa-apa tadi namanya gitu ya dimana tadi diambil dari apa tadi dia bukan Kaguya Hime bla 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 gitu kan dan akhirnya tadi bisa dibilang ada satu hal yang akhirnya gue baru tahu terkait dengan cerita Kaguya Hime dimana ternyata Kaguya Hime itu dalam sejarah aslinya ya jadi yang belum yang bukan dalam versi yang sudah disederhanakan jadi yang diketahui sama Koto itu yang mungkin makin masuk dalam cerita rakyat gitu ya itu yang sudah versi yang disederhanakan dimana akhirnya itu Kaguya itu balik ke bulan gitu kan nah ternyata yang versi yang dari zaman high end itu high end atau apa tadi namanya ya itu ternyata ada versi dimana Kaguya Hime itu mengasih ramuan keabadian ramuan keabadian kekasihnya dimana ramuan keabadian tadi itu tetap dibakar kalau dalam sejarahnya gitu ya di dalam cerita aslinya itu tetap ramuan keabadian itu dibakar karena apa tadi bahasanya gitu ya ya dimana akhirnya gue jadi mikir bahwa oh berarti kalau kita coba gini kan gue baru nonton apa ya tadi kan gue baru nge-upload itu Tonika Kukawaii kan dan gue sampai sekarang masih bingung sebenarnya si Tsukasa itu sebenarnya dia itu sebenarnya gue awal inginirnya dia itu Kaguya Hime gitu ya kadang-kadang emang sejarah tapi itu bukan sejarah sih kayak apa namanya semua klu-klu ya yang ada di Tonika Kukawaii itu kan menganggap bahwa mengerucut ya kepada si Tsukasa itu adalah Kaguya Hime gitu kan gue awal inginirnya seperti itu tapi ternyata gue baru tahu ada sejarah dimana Kaguya Hime itu memberikan ramuan keabadian yang artinya gitu ya yang artinya berarti Tsukasa itu kemungkinan meminum ramuan keabadian itu gue baru tahu loh istilahnya asli gue baru tahu men itu tadi spoiler aja itu tadi spoiler ayo sial gila tapi itu sejarah aslinya kaguya gue gak bisa ngomong apa-apa gitu loh kalau misalkan memang ternyata Tsukasa minum ramuan keabadian itu ya makanya kenapa dia itu bisa dari apa namanya dia kenapa dia bisa punya batu bulan gitu kan terus apa namanya kenapa dia itu bisa akrab sama neneknya gitu ngebahas Tonika Kaku ya tapi yang gilas itu menarik ya karena itu gue baru tahu bahwa ada ramuan keabadian yang dikasih sama kaguya hime kekasihnya gitu loh ya kemudian ada ada somethingnya lah bahasanya disitu ya terkait dengan sejarah ya itu bisa bilang spoiler untuk Tonika Kaku sih sebenarnya gitu ya jadi ya itu itu menarik ya istilahnya nanti untuk Tonika Kaku Tonika Kaku sendiri nanti gue bakal bahas mungkin di episode berikutnya gitu ya tapi itu menarik banget dan tadi istilahnya si Elda itu selalu kayak memasang muka sedih gitu ya ketika dia menceritakan terkait dengan sejarah Iyasu Kun gitu ya si Tokugawa Iyasu gitu kan terus apa namanya ini dan lainnya gitu ya jadi si Koytos pun juga sadar ya bahwa si Elda sendiri pun memasang muka sedih gitu loh dan apa namanya gue pribadi pun juga bisa ngeliat ya bahwa ya apa namanya nama juga itu ya Elda itu kan hidup dari zaman dulu gitu ya dan semua yang dia alami selama ini kan akan menjadi kenangan gitu kan makanya ketika akhirnya kayak misalnya gini lah ketika akhirnya lu apa namanya duduk gitu kan istilahnya ngobrol sama anak lu gitu ya menceritakan terkait dengan hal-hal di masa lalu gitu ya apalagi masa lalu yang dimana mungkin indah buat lu kadang-kadang atau mungkin sedih atau kayak gimana gitu ya itu ya apa ya pasti pikir sedih lah maksud gue gitu ya karena ya semua itu akan menjadi masa lalu apalagi Elda Elda kan sampai sekarang udah 600 sekian tahun gitu ya yang bisa dibilang bener-bener udah lama banget dan lu bayangin aja Elda ini gue bener-bener apa ya daya ingatnya tuh bener-bener kuat banget gitu ya bahkan dia bener-bener ingat semua detil terkait dengan kejadian di jaman itu Edo gitu ya lu bayangin aja menjadi orang yang punya ingatan setajam itu ingat semua apa yang terjadi di sekitar lu dan ya bisa dibilang ketika akhirnya lu mengingat masa lalu ya mungkin bisa dibilang indah gitu ya istilahnya itu atau mungkin kayak bisa lu masa lalu yang mungkin ya berarti gitu ya pasti bikin sedih lah maksudnya makanya ya apa namanya sih kalau itu tadi ya kurang suka gitu ya ketika si Elda tuh memasang muka sedih dimana ketika momen dia mengingat masa lalu gitu ya semua itu masa lalu gitu kan tapi jujur aja istilahnya gue pribadi sebenarnya mau banget ya kalau misalkan ada spin off dimana Elda itu baru pertama kali datang ke jaman Edo jujur aja ya asli gue itu pengen banget apa namanya setidaknya nih ya ada spin off dimana Elda itu di jaman Edo gitu ya dia masih beradaptasi gitu ya kemungkinan masih belum introvert kayak sekarang gitu ya jadi apa namanya fase-fase dimana mungkin gitu ya ada kayak misalkan dramatis-dramatisnya gitu ya kayak misalkan Elda mungkin kayak di buru kah atau misalkan kayak gimana kah atau mungkin apa nanti fase dimana itu kayak dianggap dewa gitu kan kayak tetap ada komedi-komedinya misalkan kebingungan dia kayak lelala apa ini kayak negeri kayak belajar-lajarnya awal-awalnya dia gitu ya ngeliat semua apa namanya semua kejadian masalah jadi sekaligus kayak film sejarah gitu loh jadi sekaligus kayak film sejarah gitu itu bakal bagus banget sih kalau menurut gue gitu ya semoga ada ya autobibah karena sudah aja karena otakunya otaku Autornya Otaku Elf ini Mood gue ya pasti udah riset Dia pasti ngerti sejarah nih Makanya Apa namanya ini menarik banget gitu loh Dan memang Otaku Elf ini Istilahnya gitu ya Ini menjadi anime yang cocok banget Untuk iklan ke mood gue Dimana kayak Lubangnya ada dari Skytree gitu kan Dan semua penjelasan terkait dengan Skytree Termasuk tingginya Termasuk Apa namanya Terkait dengan upacara tadi gitu ya Termasuk Apa Semua tempat-tempatnya tadi Itu tuh bener-bener kayak iklan banget Dan maksud gue kayak Otaku Elf ini bisa menjadi gitu ya Guide gitu ya Untuk orang-orang yang mau Mau tau Jepang itu kayak gimana Karena kan Semua orang mungkin Ya taunya kayak Akihabara Gitu ya Kayak apa gitu ya Bisa dibilang kayak kultur-kultur modern gitu ya Anime gitu kan Dan akhirnya kultur-kultur Kayak misalkan dari zaman dulu gitu ya Kayak misalkan sejarah-sejarahnya Atau kayak gimana Muga memang Otaku Elf ini bisa dibilang Kayak anime Anime ini ya Anime edukasi gitu ya Anime edukasi Tapi versi sejarah men Dengan kelucuan daripada Elda gitu ya Maksud gue Dan ya komedinya mereka Tapi juga ada kayak selingan-selingan Sejarah juga di dalamnya Dan mood gue Ini cocok banget Kalau misalkan ditonton sama Anak-anak Jepang gitu ya Ya memang Mereka kan juga punya Masih harus ngerti sejarah juga Mereka juga gitu ya Jadi kalau mood gue Kalau misalkan di Indonesia nih Indonesia ada Misalkan di Indonesia ada nih ya Yang bisa dibilang Seperti ini gitu ya Mood gue itu bakal menarik banget sih Indonesia kan banyak ya Maksud gue Kebudayaannya Terkait dengan sejarah ini Dan lainnya gitu ya Wow gitu ya Maksud gue jadi kayak Ini keren banget sih Istilah aja Bener anime yang Bisa dibilang Bisa kayak Menjadi Apa ya Pengenal gitu ya Orang-orang Kepada Jepang Terkait dengan sejarahnya Dia jadi zaman Edo Terus Apa namanya Terkait dengan Mungkin tepat-tepatnya Atau kagimana Mungkin ya istilahnya Tapi kan ini misalnya Terkait dengan sejarah zaman Edo doang kan Jadi Ya mungkin nanti bakal bisa di Apa namanya Bakal bisa di extended lagi Karena kan si Elda kan hidup udah lama ya Udah zaman Edo gitu ya Jadi Apa namanya Bisa lah Sejarahnya bisa Bisa kemana-mana gitu ya Dibahasnya gitu Itu menarik banget sih istilahnya Jadi ya Segitu aja Untuk episode ke-6 Dari Otaku Elf Terima kasih sudah menonton Jangan lupa To like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Oke Sampai jumpa di episode berikutnya Episode ke-7 Kayak gitu ya Oke Segitu aja Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax